Loncor ke TKP, siap, 86 Bukar, bukar, bukar Tentang-tentang pelaku ini untuk menimbulkan kepercayaan dirinya Mereka menegak minuman keras terbaik dulu Tapi ada juga beberapa pelaku yang mengkonsumsi narkoba dan lain-lain Jadi setelah kami melakukan pengledahan Tersangka sudah kami amankan, 14 orang peserta kami amankan Dua yang diduga sebagai pelaku Begal ini Kita membawa untuk melakukan peninggilan TKP Jadi awal dari pas kejadian Begal yang ada di rumah kos Di jalan, petugas jalan landak baru di Bontomene Pelaku ini bersenialwe menjaga lawan Di sini menjaga lawan Rekan yang lain masuk, teman-temannya ini Selesai melihat dari sasaran, khususnya korbannya Masuklah ini, rumpulan yang dua motor ini Hancuran kemas Ya rata-rata khususnya untuk Begal Kalau biasa yang terjadi di sini itu sistemnya berpola Kadang mereka main pada saat waktu sepi Yaitu malam hari Kadang dia bermain juga pada saat siang hari Pada saat rame-ramenya orang pulang kerja atau jam makan siang Nah ini tergantung situasi kondisinya Setelah asur penunjukan TKP Pada saat anggota kami perjalanan menuju maku Untuk membuat tersangka Ditemukan bahwa ada mobil Yang kira-kira lampu alarmnya bernyala ya Halo 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 Kepulunya dipecah Aneh Bagaimana kecilnya Kepulunya dipecah Kepulunya dipecah Kepulunya dipecah Jadi ternyata dugaan dari anggota saya Istri anggota saya Benar bahwa mobil tersebut mengalami Kilihan pada tapenya ya Setelah anggota kami menemukan Apa yang terjadi di TKP Anggota kami kan langsung tuh Menyentuh ke rumah korban Pada jam tubuh hari seperti itu Jam 4 kalau gak salah itu Ya wajar orang curiga kenapa ada tamu Rumah sejauh segini Di bawah Turun ke dulu Polisi Polisi Pecah kecanya Pecah kecanya Polisi Keluar ke dulu Mungkin setelah lima menit kami ketuk pintunya Akhirnya menemui anggota Jadi di sebelah TKP kami melihat RCC TV Dengan melihat ciri-ciri yang ada CCTV dapat menunggu beberapa pelaku yang ada serta motifnya seperti apa Ini itu yang di dalam Kita tidak punya alaran Kenapa tidak masih punya alaran Ya bang Tidak ada mengenuh Tidak ada menutup Tidak ada menutup Tidak ada menutup Tidak ada menutup Akhirnya tim Resmo pun mengarahkan korban tersebut untuk membuat laporan polisi untuk membuat laporan polisi Terima kasih sudah menonton!